Selama ini setiap kali ada job fair itu penyerapan sampai berapa persen sudah? Iya, ini kan kita, ini job fair ini kan vakum 5 tahun ya, terakhir di tahun 2019. Penyelupian karena COVID-19, kita tidak menyelenggarakan job fair selama 5 tahun, terus ini diselenggarakan lagi. Harapannya ini bisa menyerap tenaga kerja paling tidak, ini ya sesuai dengan jumlah job kita tadi. Kita maksimalkan untuk bisa terserap di sektor industri, bisa terserap juga di dunia kerja. Pada pagi hari ini, kita melaksanakan kudus job fair 2021. Di 2024 sekaligus kita melauncing sistem atau melauncing aplikasi seragabu, itu merupakan sistem informasi pencari kerja dan pendaftaran pelatihan ketenangan kerja. Ini merupakan satu strategi untuk optimalisasi penempatan tenaga kerja di kabupaten kudus, seperti itu. Terus untuk perusahaan yang ikut, ini awalnya memang 20, kemudian ada tambahan 20 lagi, sehingga totalnya 22 perusahaan dengan menyediakan sekitar 5 ribu lebih ya, 5 ribu lawangan pekerjaan. Di antaranya perusahaan-perusahaannya dari kudus semua? Untuk perusahaan ada yang dari kudus, ada yang dari luar kudus. Di antaranya apa? Di antaranya yang dari luar kudus itu dari Jepara, Donglong itu, kemudian Roseng, Indonesia itu dari Jepara. Kalau dari total angka pengangguran di dunia, ini menurut 15 ribu sekian. Ini ada 5 ribu lawangan. Artinya harapan dari pemerintah sendiri, apakah bisa terserat semua untuk lawangan 5 ribu sekian itu? Iya, kita harapannya adalah untuk maksimalkan optimalisasi untuk penempatan terkerjaannya, untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tapi nanti tergantung juga dari perusahaan. Artinya, itu kan ada klubis, apalah jenisnya kriteria persyaratan dari perusahaan. Itu nanti merupakan hak dari perusahaan. Kita fasilitasi terkait itu. Tapi, selain yang masuk nanti di sektor formal, kan juga nanti masuknya ke sektor informal. Karena ini wira usaha baru, kan seperti itu. Jadi, sedang kita ketakan berapa sih warga kita, warga kudus ini yang sudah menjadi wira usaha baru, seperti itu. Nanti kan bisa terlihat penurunan tingkat pengangguran terbuka di kudus. Oh, kalau... Target akhir tahun berapa? Dari 15 ribu turun jadi berapa? Gini, jadi untuk targetnya adalah dari TPT 3,25, ini harapannya ada targetnya 3,19, turun 4 persen-an ya untuk TPT-nya. Kalau selama ini setiap kali ada jobber, itu penyerapan sampai berapa persen? Ini kan kita, ini jobber ini kan vakum 5 tahun ya, terakhir di tahun 2019. Kemudian karena ada COVID, kita tidak menyelenggarkan jobber selama 5 tahun. Terus ini diselenggarakan lagi. Harapannya ini bisa menyerap tenaga kerja paling tidak, ini ya sesuai dengan jumlah jobber tadi. Oh ya, jumlah itu tadi. Kita maksimalkan untuk bisa terserap di sektor industri, bisa terserap juga di dunia kerja. Nah, hari ini bawa saat tamaran berapa enggak usah? 6, sekitar 6-6. Persiapannya seperti apa, Pak? Ya, persiapan untuk bawa siapa dari suatu tamahan itu kan, kayak pas foto, foto KMKTB, KK, SKC, dan lain-lain itu kan. Terus siapannya sejak kapan, Pak? Baru kemarin. Baru kemarin? Iya. Ini dari mana, Jena? Dari Jepara. Dari Jepara. Niatnya kesini mau ikut pelihat jobber ini? Iya. Mau lihat dan dulu, jangan tahu, catari yang lain itu. Tadi niatnya bahwa surat lamaran 6 itu mau dengar di mana aja? Paling di PT PBI ini, mandiri atau enggak, yang lihat dan dulu, selain belum tentu yang mana, belum tahu. Posisi yang diinginkan seperti apa, Pak, nanti? Kayak di PT itu pengennya kayak di staff atau mandiri, selain itu, pengennya ya kayak di dealer atau marketingnya itu. Yang paling diperhatikan di perusahaan itu? Kayaknya kan yang betul. Paling yang wapi-wapi itu. Ini memang sangat saya kesini dari Jepara ke sini. Iya. Tahu info-nya dari mana, Pak? Dari grup Jeper. Grup apa? Grup Jeper Jepara. Jepara? Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.